Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pemandani Malam ini Saya mau memberikan Respon dan reaksi Tentang Seorang pemain debus dari Tanah Aceh Kalau saya pantau-pantau Dari dulu, beliau ini Pemain internasional Kalau saya lihat dari video-video Sebelum-sebelumnya Saya itu lama sudah mengikuti Channel Youtube beliau ini Dan dulu kan waktu saya masih Mendalami ilmu kebal ini Saya sangat calut dengan orang ini Karena ilmu kebalnya itu Bagi saya tingkat tinggi bahasanya Jadi Malam ini saya akan memberikan respon dan reaksi Dari seorang Hasbi debus Tengku Hasbi dari Aceh Dan juga saya sudah dapat izin langsung dari beliau Melalui komen-komen Yang ada di Apa Di channel Youtube beliau Karena saya mengikuti juga Dan saya sudah dapat izin langsung Langsung kita Mulai untuk komennya ini Terima kasih telah menurut Terima kasih telah menonton Nah jadi barangnya ini sudah dimulai-mulai digesekannya ke tangannya kawan-kawan Kita lihat tidak ada apa-apa kawan-kawan Karena memang terlihat sekali memang kulitnya itu berasa tebal kawan-kawan Jadi rasa-rasa tidak ada apa-apa kawan-kawan sama tangan Beda sama orang-orang kebal yang tingkat bawah itu telapak tangan itu tidak tahan kawan-kawan Karena saya pernah mencoba juga kan Jadi karena tidak bisa tidur Kita buat content youtube ala kadarnya Terserah apapun-apapun nonton Di sini habis disayat-sayatkan ke tangan Malah jadi tumpul barang pisaunya nih kawan-kawan Jadi judulnya tadi itu mengasah pisau dengan tangan Nah cuman setelah ditajam disayatkan ke tangan langsung jadi tumpul kawan-kawan Mungkin ada faktor besi yang ditidurkan Karena besi itu bisa dibangunkan bisa ditidurkan kawan-kawan Jadi setajam apapun dia kalau kita tidurkan dia bisa tumpul kawan-kawan Mungkin beliau ini menguasainya juga kawan-kawan Lanjut video kedua ini kawan-kawan Beliau menusukkan ke badan Satu buah besi runcing Bagi saya sih tajam untuk karena Waktu ditas ke kayu kan nempel Nah ini tidak apa-apa kawan-kawan Karena butuh adrenalin yang luar biasa juga Kalau mau menikamkan ke badan itu kawan-kawan Nah beliau ini luar biasa ini bagi saya ini Kita lanjut tonton lagi kawan-kawan Nanti mundur tukang kameranya Tidak ternyata Bismillahirrahmanirrahim Pedis dan kata-kata Jangan ditiru di rumah Ini hanya sebetar konten hidupan Saya itu salut sebelumnya sama beliau ini Sebetulnya ilmu kebal itu Banyak yang cuma berani main iris-iris saja Main tekan itu tidak ada Ada pun yang begitu cuma 1-2 orang saja gitu Dan itu pun memang ilmu-ilmu tingkat tinggi Kalau ilmu-ilmu yang bawahan tidak bisa ikut Saya itu senang nonton beliau Memang karena nyalinya yang sangat besar Kalau mau ngetes itu kan Artinya banyak juga orang-orang dari luar Aceh yang datang kesana Mendatangi beliau untuk berguru langsung kan Saya lihat di komen-komennya itu dulu kan Kita lanjut lagi kawan-kawan Terima kasih telah menonton! 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 lagi video-video beliau yang lain kita coba reaksi lagi karena banyak sekali video-video beliau itu bukan cuman kebal saja tetapi kebal senjata dan juga beliau ini bisa mematahkan satu perang mobil yang saya pernah lihat itu kan dan juga selain kebal peluru dia ada kebal bambu juga pokoknya banyaklah kita bakal reaksi video beliau satu persatu mungkin eh tanggapan kita kan beda-beda jadi apapun tanggapan kita mudah-mudahan kita berpikirnya positif eh ibaratkan yang namanya manusia kan tidak lupa dari kesalahan apabila kalian merasa ada ganjal atau gimana komen di di kolom komentar jangan lupa subscribe like dan komen di channel komendani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh